Bantuan berupa beras, telur, mie instan dan juga air mineral yang sejatinya akan dibawa relawan ke pulau sempat tertahan. Pembak tinggi dan angin kencang yang membuat proses penyaluran bantuan tak bisa dilakukan. Para relawan terpaksa meminta bantuan nelayan setempat untuk membawa bantuan pada warga pulau yang terdampak cuaca buruk. Ya, sehingga kita dahulukan ini karena mereka sudah sangat membutuhkan sejak kena, mereka ini kan yang kena angin puting geliung. Ya, jadi mereka tidak bisa melakukan angin kencang, makanya kita dahulukan ini logistiknya, nanti kita juga akan menyusul sana untuk menyerahkan bantuan lainnya. Jadi basnas hari ini dalam suasana cuaca juga tidak terlalu baik, kita menyerahkan, mengangkut bantuan ini melalui perahu ke pulau Kodingare. Ya, tentu kita, warga di sana membutuhkan logistik, terutama beras untuk makan setiap hari. Karena mereka ini kan cuaca sehingga tidak bisa ke kota, sehingga tidak bisa ke kota terbatas juga dengan anggutan transportasi.